Informasi pertama pemirsa Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo memusnahkan barang bukti dari 62 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di dalam drone. Barang bukti dari 62 perkara dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Unsur Forkopimda baru-baru ini. Barang bukti yang dimusnahkan berubah narkoba jenis sabu, ganja, obat-obatan, kosmetik, dan minuman keras jenis cap tikus. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di dalam drone, digurinda, dan buang di dalam selokan di halaman Kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo M. Rudi menyebut pemusnahan barang bukti tahun 2023 didominasi oleh narkoba jenis sabu dan ganja. Pemusnahan barang bukti terhadap 62 perkara, dari Harda, Kamtibum, DPRUL, dan macam-macam ada. Sajam, miras, narkotika, dan undang-undang kesehatan dari ini. Sama-sama kita saktikan bahwa telah dimusnahkan juga obat-obatan dan kosmetik. Tidak ada izin edarnya. Pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana kejahatan merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sejak tahun 2022.